Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau mencoba menggambarkan kerja sebuah relay pada modul AC jadi untuk mencobanya kita sudah sambungkan sebuah kabel colokan ini kabel colokannya satu kita pasang di relay yang ada tulisannya L kemudian kabel colokan colokan yang satu lagi kita pasangkan disini yaitu di n atau netral oke colokan sudah siap dan satu lagi relay ini yang untuk ke kompresor ini saya sudah pasangkan sebuah kabel kabel ini saya pasangkan ke sebuah lampu dan satu lagi kabelnya yang untuk lampu ini kita pasangkan di jalur netral ini travel penurun tegangan sudah saya pasang kemudian ini termisnya Hai Oke sudah siap semua selanjutnya kita kasih tegangan kita colokin Hai tegangan sudah masuk tapi belum on masih standby jadi dari sini coba kita telusuri lagi tegangannya di sini adalah tegangan untuk listrik atau L masuk 230 volt disini untuk C harusnya belum ada belum ada tegangan karena modulnya belum on otomatis relaynya juga belum on jadi bisa on atau ketemu terhubung antara C dan dan L ini karena kinerja dari elektromagnet ya elektromagnet yang ada di pin 1 dan pin 2 dari relay ini jadi kalau kita balik kita lihat ada empat kaki dirilai jadi kita ukur mana yang pin L pin L yang ada tegangannya pin L yaitu yang ada tegangannya disini ya kemudian pin C nya ada disini Hai kemudian ini dan ini adalah titik untuk elektromagnet ya menggunakan tegangan DC jadi kalau kita ukur tegangan untuk elektromagnet ini didapat dari elko yang ada disini Oke coba kita ukur kita urut dari elko nya disini elko tegangan 20 volt ya normalnya sih 12 volt tetapi pada prakteknya seringkali ditemui antara 18 sampai 20 volt kemudian disini ada kemudian melewati koil elektromagnet muter 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 ketemu yang lagi disini masih tegangnya masih sama kemudian dari sini dia terus jalurnya menuju ke kaki sebuah IC kontrol IC kontrolnya ini adanya di sebelah sini jadi meskipun AC atau modulnya belum on atau belum aktif baru selalu standby tegangan 12 volt untuk relay selalu standby atau selalu hadir justru yang di kontrol oleh IC ini adalah groundnya jadi IC ini untuk mengontrol atau memutus dan menyambungkan ground ya bukan menyambungkan atau memutuskan arus 12 volt ini dia isinya IC kontrol uln-2003 L dan ini dia skemanya seperti ini oke jadi IC ini juga mengontrol dinamo swing dinamo swing ini dikontrol oleh IC ini dan juga mengontrol juga hidup matinya relay oke dan IC ini dikontrol lagi oleh IC program atau yang ada disini jadi kalau kita lihat jalurnya kaki-kaki IC ini jalurnya ke IC program yang ada disini ini dia jelas banget ya banyak sekali jalur yang ke sini oke sekarang kita kembali lagi ke relay jadi untuk pengetesan apakah relaynya masih bagus atau rusak kita lepas dulu hubungan antara relay dan IC ini jadi kita copot solderan di kaki yang ujung ini ya yang terhubung ke tegangan yang ke relay tadi ya diisi kontrolnya ini yang titik dari sebelah sini untuk kontrol relay jadi kita lepaskan sampai kaki-kaki tidak terhubung ke jalur Oke setelah benar-benar lepas kita pasangkan sebuah kabel kecil saja kita pasang di sini ya di ujung dari koilnya dirilai kita pasang disini Oke jadi koilnya dari sini muter-muter-muter sampai ke sini nah kita pasang kabel disini sekarang ini yang L kemudian yang C yang ini yang kompresor ya jadi jangan sampai salah pasang sebab beda tegangan ini tegangan PLN dan ini tegangan DC nah ini DC ya ya dari elbow dia sampai dari sini terus muter-muter-muter ke koil sampai ke sini oke dari titik ini kabel ini ujungnya kita kupas kabelnya ya Nah ini ujungnya sudah kita kupas seperti ini nanti ujung ini kita satukan ke ground ground ground-nya dimana ground-nya kita cari di elko saja ya jadi di elko ada titik negatifnya pin negatifnya yang elko yang ada tandanya ini minus minus ini tanda minus ini adalah ground-nya selanjutnya kita colokan dulu colokannya setelah bunyi ini artinya modul udah standby kita tempelkan ke ground lampu sudah nyala artinya posisi relainya hidup kita tempelkan lagi relainya hidup lagi ini posisi modulnya ini masih standby belum on tapi untuk pengetesan relay seperti ini sudah bisa oke sudah dipastikan relainya bagus tidak ada masalah jadi kalau relay enggak aktif atau enggak connect padahal 12V ada belum tentu relainya yang rusak bisa jadi kontrolnya yang rusak atau bagian programnya yang bermasalah untuk programnya sendiri juga belum tentu IC nya yang rusak ya sebab dia masih terhubung ke yang lain-lain seperti termis ini dan juga sensor van indoor ini dia soket sensor van indoor nya kalau kita urut dari sini kemudian menyamping ke kiri terus turun lagi terus ke sini dan di ujungnya dia di kaki IC program Hai nah ini dia kalau kita baca di sini ada tulisannya 12 volt arus searah atau arus DC digunakan pada pin satu ke pin dua ya di sini ada logo atau lambang lilitan atau koil yaitu elektromagnet Hai sedangkan yang di atas ini ada logo atau lambang saklar ya jadi saklar ini bisa menghubungkan antara pin ini yaitu pin C untuk kompresor ini ya pin nomor tiga ke pin nomor empat ini dia terhubungnya ke bawah yang di sini nomor empat ini menghubungkan tegangan arus AC atau arus bolak-balik PLN 220 ya Hai dan kalau kita ukur menggunakan ohmmeter Hai jadi yang ada logo atau lambang lilitan atau elektromagnet ini pin satu ke pin dua ini kalau kita ukur kalau posisinya masih bagus dia harus ada hambatan seperti ini Hai nah ada resistansinya Hai sedangkan pin yang satunya yaitu pin nomor tiga ke nomor empat kalau posisinya bagus tidak boleh terhubung Hai alias tidak ada hambatan Hai dan antara pin dua ke tiga atau keempat juga nggak bisa nggak boleh terhubung begitu juga pin satu ke empat atau ketiga juga nggak boleh terhubung jadi kira-kira seperti itu Hai gambaran dari eh sifat dan cara kerja dari relay jadi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 saya Hai 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 hai